Halo selamat pagi teman-teman semuanya Nah di kulineran pagi ini kita mau kulineran di Sotombro di daerah Bantul Yogyakarta Jadi ini lokasinya di daerah Bantul kalian bisa cek di Google Maps Sotombro Soto varian topping Nah ini sotonya di pinggir sawah seperti ini teman-teman ya Untuk parkir kendaraannya untuk motor sih aman ya Tapi kalau untuk mobil ya batas Mungkin bisa parkir di agak-agak ke pinggir jalan seperti ini Sebetulnya ini bukan hari libur Bukan hari libur yang satu minggu Ini hari libur nasional biasa Hari Kamis Kita makan nih sepi Jadi asik nih malah Kita bisa mengeksplore lebih lanjut Yuk Halo Nisa Alhamdulillah Halo Halo Mie Halo Nah terlihat dari sini ya untuk parkir kendaraannya ya Disini terbatas Halo 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 Baru menikmati kerupu Ya ini tempat duduknya agak caper nih Sama menikmati pemandangan sawah seperti ini teman-teman ya Ini menuju ke sini bukan di jalan tuaya Jadi ini masuk ke area pedesaan teman-teman ya Ini udah kita pesan kita tunggu aja untuk menu soto dan lain-lainnya Sampai jumpa Sampai jumpa Bapak Halo Bapak ini siapa Telur apa Telur kebus Oh Bisa kayak gitu ya Yang ini Yang ini nggak kamu mau pakai telur Nggak Oh ini salah Bapak ini Seperti itu ya Iya Jadi versi Oring kayak gini ini Oring Seporsinya 7000 nih Yang murah meriah ya Jadi mangkoknya lumayan besar Gede ini Gak kayak mangkok batok Yang kecil ya Mangkok batok besar Terus yang ini plus Telur ini 10.000 Oh murah meriah ya Banyak nih porsinya Ya porsinya banyak lah Tuh Yaps Aku suka yang telur Ini sambil lihat Yusawa Asik nih ya Nggak boleh bilang gitu Iya Hmm Apa Aku mau bikin rumah Halo Mie Halo Halo Nah kita udah Mau cabut dari Sotombro ini Gimana Mie review nya Halo Enak-enak-enak Sebentar ya Ini baru nyalain Maps Bapak aja Bapak aja Jadi tempat ini Agak blusuk Di Berdesaan di Bantu Daerah Tembi ya Jadi Tembi itu Masih masuk lagi ke utara Terus Masakannya enak Porsinya banyak Jadi Sotonya tuh Enggak porsi yang kecil-kecil Tapi Sotonya lumayan banyak Ke arah utara Sotonya tuh Soto yang model khas Bantu gitu Bukan kayak Soto lentuk loh Tapi Soto Soto Umumnya yang seger-seger gitu temen Kemudian Harganya murah Tempatnya asik Piusawah Nah kemudian Apa namanya Lokasinya itu Parkirnya emang agak sempit ya Untuk Apa namanya Untuk kendaraan roda empat Tapi Soge mungkin bisa parkir di Jalan pinggirnya itu masih Ada beberapa space Nah Apalagi Mie Enak-enak Semua kayak Misalnya Mendoanya fresh Gitu-gitu ya Terus Harganya murah Meriah Ini tadi kita makan Berempat Cuma habis 35.000 Jadi Sangat-sangat-sangat recommended Penyang Porsinya banyak Jangan khawatir Gak kayak soto-soto yang Apa Porsinya dikit-dikit Gitu Ini murah Porsinya banyak Murah 7.000 Satu porsinya Kalau tambah Tambah topping Paling mentok 10.000 Topingnya ada telur Ada telur Bakso Terus Itu tadi ya Mendoanya harus pesen Karena digoreng Fresh Masih anget-anget Simple Tapi enak Beneran Rasanya enak Tegar Enak Ya Mungkin yang lain Enak pokoknya Ini untuk Jalan menuju kesininya Sawah semua Kita di Pedesaan Oke Seperti itu aja teman-teman Kulineran singkat kita Di Sotombro ini Semoga Jadi referensi Yang bermanfaat Buat teman-teman semuanya Sampai jumpa Di video Kita Selanjutnya Hati-hati Jalannya sempit Oke Udah Selamat datang Kalajian Selamat tinggal Tunggu Tunggu Sejap Baik Da Tunggu Baik 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 Sub indo by broth3rmax